Intro Salam jumpa kembali bersama saya di Jejak Popo Channel Jas Merah Saya yakin sahabat Jejak pasti telah pernah mendengar istilah ini Jas Merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Itulah alasan mengapa saya membuat video ini Intro Sejak Kabupaten Datidua Paniai Kini Kabupaten Nabire Provinsi Papua Ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif yang terlepas dari Kabupaten Jaya Bijaya Dengan Ibu Kota Endara Tali telah dipimpin oleh 9 Bupati dan 4 Bupati Karateker Atau Penjabat Bupati Jadi berdasarkan data berbagai sumber Kabupaten Datidua Paniai Kini Kabupaten Nabire terbentuk pada tahun 1965 Yakni 2 tahun setelah pelaksanaan perjanjian New York 1962 Dan 4 tahun sebelum pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPERA Yakni dibentuk pada masa pemerintahan sementara Irian Barat Yaitu United Nations Temporary Executive Authority Atau dikenal dengan nama UNTEA Yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Dengan tugas utama melaksanakan PPERA pada tahun 1969 Sahabat jejak, pada saat itu Kabupaten Datidua Paniai beribu kota di Enarotali Berkenaan dengan Enarotali berada di daerah pegunungan Maka berdasarkan pertimbangan akses transportasi laut Ibu kota Kabupaten Datidua Paniai dipindahkan ke Nabire pada tahun 1966 Atau Kabupaten Daerah Tingkat 2 Paniai Sahabat jejak, sehingga saat ini Kabupaten Nabire pernah dipimpin oleh 9 Bupati Dan 4 Karateker Bupati atau Penjabat Bupati Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya Video ini bukan mencari pemimpin siapa yang lebih baik Tetapi sebagai penghormatan dan penghargaan Ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Para Bupati yang pernah memimpin Nabire adalah sejarah Mereka adalah sejarah, inilah mereka Bupati pertama adalah AKBP Dokterandus Sorojo Tanojo SH Beliau merupakan Bupati pertama yang memimpin Kabupaten Administratif Paniai Yang mencakup Nabire, Paniai, Puncak Jaya Setelah terpisah dari Kabupaten Pegunungan Tengah Selama tahun 1966-1969 Pada masa undia menjelang pelaksanaan PPR Guys, hingga video ini dibuat Jejak Popat Channel belum menemukan atau mendapatkan dokumen berupa foto AKBP Dokterandus Sorojo Tanojo SH Jika sahabat Jejak memiliki foto atau dokumen lain Silakan sumbangkan kepada kami dengan berkomentar pada video ini Untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan bagi generasi muda Nabire Lanjut guys, dengan latar belakang tugas sebagai perwira polisi Sorojo Tanojo tidak menyerah dengan kondisi yang demikian Dan selalu siap mengembang tugas yang diperintahkan oleh atasannya dan negara Sebagai perintis awal, penyelenggaraan suatu pemerintahan memang diperlukan figur pemimpin yang memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi Serta siap berkorban untuk kepentingan daerah dan masyarakat Barangkali inilah salah satu pertimbangan yang melatar belakangi Menunjukkan beliau sebagai penjabat bupati Sekalipun dari rentang waktu, beliau menjabat bupati sangat singkat, kurang lebih 3 tahun Namun beliau telah membuat banyak hal Terutama untuk meletakkan landasan atau seni-sendi dasar yang ikut memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan daerah ini di masa lalu dan di masa kini Untuk menghormati jasa beliau, nama beliau diabadikan sebagai salah satu nama jalan di kota Nabire Tepatnya di Kelurahan Karangmulia, Jalan Dr. Andu Sorojo Tanojo Guys, kita lanjut Bupati Kedua Bupati Kedua adalah Dr. Andus Karel Gobai Karel Gobai merupakan Bupati Paniyai Kedua dan Bupati Putra Daerah Papua pertama Untuk Bupati Paniyai yang berlatar belakang sivil Beliau memimpin sebagai Bupati Paniyai mulai tahun 1969 sampai 1972 Yakni pada masa pepera dan awal masa integrasi Papua dengan Indonesia Masa kepemimpinan Karel Gobai masih dilalui dengan serba keterbatasan, praserana dan serana Termasuk kontroversi pelaksanaan pepera ketika itu Namun demikian tidak mengundurkan semangat beliau Untuk membangun masyarakat dan daerah Kabupaten Dati Dua Paniyai ketika itu Sebagai seorang putra daerah, beliau mampu menggerahkan masyarakat Dengan memanfaatkan pendekatan bahasa daerah Tidak berlebihan jika beliau dipandang sebagai salah seorang perintis Kabupaten Paniyai lama Di masa kini dan tokoh berpengaruh pada masanya Sekalipun masa kepemimpinan beliau sudah lama Namun jasa dan pengabdiannya akan selalu dan tetap dikenang oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Paniyai lama Sebagai penghargaan kepadanya, diwujudkan oleh Bupati Apeyo Dengan membangun monumen atau patung dan gedung serba guna Karel Gobai Di bekas gedung kesenian Nabire dan diabadikan sebagai nama jalan di Nabire Jalan Karel A. Gobai Bupati ketiga adalah Dr. Andrus Andrea Sunarto Andrea Sunarto memimpin Kabupaten Paniyai mulai tahun 1973 sampai 1978 pada masa Orde Baru Dengan latar belakang sebagai kepala dinas sosial, beliau mengerti kondisi sosial masyarakat Kabupaten Paniyai Yang dikenal sebagai Bupati yang menyatu dengan lingkungan masyarakatnya Bahkan ia menikahi seorang gadis asal Nabire Pernikahan ini lebih memperkuat komitmennya dalam membangun Kabupaten Datidua Paniyai dan masyarakatnya Dalam konsep pembangunan kota, beliau memiliki visi yang jauh ke depan Jalan-jalan protokol dibuka dua jalur Penataan lokasi perkantoran diatur sedemikian rupa Sehingga berada dalam satu kompleks sebagaimana kita saksikan di saat ini Di sepanjang Jalan Merdeka dan di sepanjang Jalan Pepera Setelah masa jabatan Bupati berakhir, beliau diangkat sebagai kakanwil Departemen Sosial Provinsi Rianjaya Pada saat itu dan akhirnya oleh Gubernur Ishak Hindom Beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Sekwilda Provinsi Rianjaya Atau Sekretaris Daerah Suatu jabatan karir yang sangat strategis Guys, Bupati keempat adalah Dokterandus Sertes Wanma Sertes Wanma memimpin Kabupaten Nabire mulai 1978 sampai 1984 Masih pada masa Orde Baru Wanma adalah alumnus APDN Malang dan IIP Jakarta Ia sebagai kader pemerintahan dalam negeri Wanma sangat memahami bagaimana memanage suatu pemerintahan Penguatan lembaga pemerintahan dilakukan mulai dari bawah Yaitu desa dan kelurahan serta kecamatan Atau kini kita kenal distrik Infrastruktur strategis yang diresmikan Pemanfaatannya diantaranya adalah Jalan Nabire sama Busa dan Pelabuhan sama Busa Yang telah membawa dampak yang sangat luas Bagi pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Nabire di masa kini Dan seluruh wilayah Mepago Bupati kelima adalah Letkol Infantri Sukiyo Sukiyo memimpin Nabire mulai dari tahun 1984 sampai 1989 Masih pada masa Orde Baru Sebelum menjadi Bupati Nabire Ia adalah mantan Dandin Fakfak Dan pernah menjabat Kasdin Paniai di Nabire Salah satu fasilitas umum yang dibangun Sukiyo Yang sampai saat ini masih bisa dimanfaatkan Yaitu gedung olahraga Nabire Atau gor yang terletak di kota lama Sahabat jejak Bupati yang keenam adalah Letkol Infantri Joseph Adipatah Joseph Adipatah memimpin Nabire periode 1989 sampai 1998 Akhir masa Orde Baru dan awal masa Reformasi Sesuai dengan latar belakang tugasnya sebagai militer Maka gaya kepemimpinannya sebagai Bupati sedikit banyak dipengaruhi oleh gaya militer Sikap tegas disiplin serta dedikasi merupakan salah satu penekanan dalam penjelenggaraan pemerintahan Beliau mencenangkan gerakan pembangunan yang dikenal dengan nama gerbang jumpas Atau gerakan pembangunan menuju Paniai yang makmur dan sejahtera Untuk menjaga keindahan dan kebersihan kota Beliau menciptakan moto Nabire berseri Bersih, sehat, rapi, dan indah Adipatah menggagas pembangunan Tugu pada perempatan dan pertigaan Jalan-jalan protokol seperti Tugu Tinggalandas, Tugu Cendrawasi, Tugu Patimurah, dan lainnya Sahabat jejak, tentang monumen-monumen ini Saya telah membuat video khusus dan dapat Anda nonton pada channel ini Adipatah pada saat itu menjabat sebagai Bupati dua periode Akan tetapi karena tuntutan reformasi Beliau mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatan yang kedua Sahabat jejak, Bupati ketujuh adalah Dokterandus Herman Monim Dokterandus Herman Monim adalah Bupati Karateker Yang menjabat mulai dari tahun 1998 sampai 1999 Beliau adalah asisten satu sekda provinsi Irian Jaya pada saat itu Yang ditunjuk untuk menjabat sebagai Karateker Bupati Nabire Untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Joseph Adipatah mengundurkan diri Berkat pengalaman di bidang pemerintahan Herman Monim berhasil mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan Kepala daerah dengan lancar dan sukses Bupati ke-8 adalah Dokterandus Anselmus Petrus Yow Anselmus Petrus Yow atau masyarakat Nabire mengenalnya Apeyo menjabat sebagai Bupati Nabire II periode Yakni periode 1999 sampai 2004 dan periode 2004 sampai 2009 Di awal kepemimpinannya beliau sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan yang cukup pelik Seperti munculnya gejolak politik aspirasi popong berdeka akibat reformasi Yang ditandai dengan pengibaran benerah bintang gejorah Di bekas kantor DPR OYEH yang bertahan hingga 8 bulan Sebagai langkah awal kepemimpinannya beliau mencenangkan gerakan pembangunan yang dikenal dengan gerbang nun biru Atau gerakan pembangunan menuju Nabire baru Yang bertumpuh pada 3 bidang utama yaitu Pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan derajat dan pelayanan kesehatan Banyak keberhasilan dicapai oleh Apeyo Atas semua keberhasilannya masyarakat kabupaten Nabire melalui DPRD mempercayakan kembali untuk memimpin kabupaten Nabire untuk periode yang kedua Sebagai seorang pamung Apeyo juga sangat peduli kepada jasa para perintis atau pendahulu pembangunan di daerah ini Hal ini salah satunya ia wujudkan dengan membangun gedung serbaguna Karel Agobai yang dilengkapi dengan monumen patung Karel Agobai Sebagai penghormatan kepada Bupati Kedua yang pernah memimpin Kabupaten Dati II Paniyai Bupati ke-9 adalah Dr. Randus Hendrik Pagaya Kaisepo Sama dengan Dr. Randus Herman Monim, Dr. Randus Hendrik Pagaya Kaisepo adalah Bupati Karateker Menjabat mulai dari 2009 sampai 2010 Beliau sebagai Karateker Bupati Nabire untuk mengisi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Apeyo berakhir Berkat pengalamannya di bidang pemerintahan, beliau berhasil mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelihan kepala daerah dengan lancar dan sukses Bupati ke-10 adalah Isayas Dou Esos MAP Isayas Dou Esos MAP menjabat sebagai Bupati Nabire II periode Periode pertama mulai tahun 2010 sampai 2015 dan periode kedua mulai tahun 2016 sampai 2021 Isayas mengusung visi membuka isolasi daerah demi terwujudnya masyarakat Nabire yang berwawasan keberagaman, berkeadilan, sejahtera, dan mandiri secara berkelanjutan Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Isayas mengusung 5 misi dan 14 program prioritas dengan moto demi kasih pada sesama Fokus pembangunan Isayas Dou pada periode pertama dan kedua adalah pembukaan isolasi daerah, stabilitas keamanan daerah, serta peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Pada masa kepemimpinannya, Isayas Dou telah berhasil melaksanakan program-program utama Misalnya, stabilitas keamanan daerah, Kabupaten Nabire Kita tahu, selama 10 tahun kepemimpinan beliau, Kabupaten Nabire kondusif Tentunya ini adalah hasil kerjasama dengan forum koordinasi pimpinan daerah Yakni, Kepolres, Dandim, Kejaksaan, dan tentu saja DPRD Selanjutnya adalah program pembangunan Banarura Baru di Karadiri Beliau telah berjuang dan kini telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan Dan ditargetkan, diselesaikan pada tahun 2022 mendatang Kemudian, Isayas berhasil menghadirkan Presiden Indonesia Jokowi Dodo di Kabupaten Nabire Program pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan kontener telah selesai dibangun Selain itu, Isayas juga melanjutkan perjuangan pemekaran provinsi Papua Tengah Yang diperjuangkan pendahulunya, yaitu Apeyo Isayas adalah ketua tim pemekaran provinsi Papua Tengah Dan kini telah disetujui oleh pemerintah pusat dan menunggu pengesahan Isayas juga telah melonsing 23 motif batik Papua khas Nabire Yang kini digunakan di sekolah-sekolah dan oleh ASN pada setiap hari Kamis Atas sejumlah pencapaian itu, Isayas telah memperoleh sejumlah penghargaan antara lain Penghargaan Indonesia Award pada 2017 dari ANYUS TV, MNC Group, Jakarta Kemudian penghargaan berikutnya adalah Universal Health Coverage, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan penghargaan lainnya Isayas mengakhiri jabatannya pada tanggal 17 Februari 2021 Yang kesebelas adalah Sendius Wonda Sendius Wonda adalah Bupat Karateker Nabire yang menjabat mulai dari tahun 2015 sampai 2016 Setelah masa jabatan Isayas Dowo priori pertama berakhir Beliau sebagai Karateker Bupati Nabire untuk mengisi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Isayas Dowo berakhir Sendius sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua berkat pengalamannya di bidang pemerintahan Telah berhasil mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelian kepala daerah dengan lancar dan sukses Dan pada pilkada tersebut Isayas Dowo kembali terpilih sebagai Bupati Nabire periode ke-2 Periode tahun 2016-2021 Sahabat jejak, Bupati yang ke-12 adalah Dr. Anton Tonimote Dr. Anton Tonimote adalah Bupati Karateker atau penjabat Bupati yang menjabat pada tahun 2021 Beliau sebagai penjabat Bupati Nabire tentu untuk mengisi kekosongan jabatan Setelah masa jabatan periode ke-2 Isayas Dowo berakhir Dr. Anton Tonimote telah berhasil mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelian kepala daerah dengan lancar dan sukses Kita tunggu Bupati periode berikutnya Sekian, terima kasih Terima kasih